Ketika kita sudah punya cita-cita yang besar, pada akhirnya anak itu lahir, apa yang dilakukan berikutnya teman-teman sekalian? Memberikan nama yang baik, sebagaimana orang tua Siti Mariam menamakan anaknya Mariam. Maka berikan anak-anak kita nama-nama yang baik, kalau nama Mariam, panggil Mariam, jangan ayam, jangan iam. Nama Khadijah, panggil Khadijah, jangan ijah, jangan njah. Nama Ibrahim, panggil Ibrahim, jangan Baim, jangan Boim. Nama Yusuf, panggil Yusuf, jangan Ucuk. Nama Aisyah, panggil Ais boleh? Boleh. Iseh boleh? Jangan. Aisyah, panggil Ais atau panggil Aisyah. Aisyah boleh, tapi jangan Iseh. Berikan nama yang baik teman-teman sekalian, sebagaimana orang tuanya Mariam memberikan nama yang baik. Wa ini sammaituha Mariam. Dan aku memberikan nama Mariam. Jadi di dalam nama ada doa. Kita ingin anak-anak kita kelak menjadi penghafal Quran, boleh memberikan nama Hafidh. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang taat, boleh memberikan nama anak-anak kita Konita. Atau kagum dengan figur-figur terentu, berikan nama tokoh-tokoh Muhammad, Mariam, Khadijah, Ibrahim. Nama anak-anak saya itu, Bu. Atau nama-nama lain, Aisyah, Fatimah, Khalid. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Berikan nama tokoh-tokoh yang hebat. Harapannya agar anak kita mengikuti akhlak dari tokoh-tokoh tersebut. Atau nama-nama sifat, silahkan. Yang tadi saya sebutkan, konita, taat, apa lagi, hafiz, penjaga, penghafal, hafizho, silahkan. Berikan nama-nama yang baik, karena nama-nama itu adalah doa. Maka pernah ada seseorang datang kepada amirul mu'minin Umar bin Khattab. Umar, tolong nasihati anak kami, anak kami nakal sekali. Maka Umar memanggil anak tersebut, dan anak tersebut berkata kepada Umar. Umar, tunggu dulu, sebelum engkau marahi saya, nasihati saya, beritahu saya terlebih dahulu. Apa sih tugas orang tua? Kewajiban orang tua terhadap anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan ada tiga. Pertama, cari ibu yang baik. Ibu yang baik akan mampu mendidik anak itu menjadi anak yang baik. Anak yang baik akan jadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan jadi peradaban yang baik. Ibu yang rusak, yang jahil. Bagaimana bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik? Maka yang pertama kata Umar bin Khattab, mencarikan ibu yang baik, maka para pun artinya juga mencarikan laki-laki yang baik. Mencari pasangan yang baik. Ternyata pendidikan anak dimulai mencari pasangan yang baik, teman-teman sekalian. Mencari pasangan yang baik, cari di tempat-tempat yang baik. Gak mungkin kita mau dapat pasangan yang baik, tapi kita punya hobi maksiat, datang ke tempat-tempat juduk-juduk. Carinya di tempat maksiat begitu. Gak bisa dapat perempuan-perempuan baik. Perempuan baik, laki-laki baik, cari di tempat-tempat baik. Cari di majelis-majelis alamu, cari di masjid-masjid. Cari dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Pertama kata Umar bin Khattab, cari ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik untuk anakmu. Dan yang ketiga, berikan pendidikan Al-Quran, pendidikan agama untuk anak-anakmu. Maka anak itu mengatakan ketiganya orangtuaku tidak melakukannya. Ibuku bukan ibu yang baik, namaku bukan nama yang baik, dan orangtuaku gak pernah memberikan aku pendidikan agama, pendidikan Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengatakan orangtuamu sudah durhaka terlebih dahulu kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi pendidikan berikutnya adalah memberikan nama yang baik.